Kembali di Ayu Semalam, Pemirsa Presiden Joko Widodo sosialisasikan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di Cigombong, Kabupaten Bogor. Presiden berharap dengan adanya dana desa, perputaran uang lebih berguna bagi pembangunan desa. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerjanya di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden kali ini mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa 2019. Presiden pun menjelaskan mengenai pentingnya dana desa ini untuk membangun desa itu sendiri. Presiden pun menjelaskan hingga saat ini sudah 187 triliun uang yang beredar di desa. Jokowi mengatakan jika uang beredar di desa semakin banyak, maka kesejahteraan dan pembangunan desa terus meningkat. Ingin ada perputaran uang yang lebih banyak di desa, di daerah. Keinginan kita itu. Jadi, sampai saat ini sudah 187 triliun uang yang beredar di desa. Kalau uang yang beredar itu semakin banyak, otomatis itu kesejahteraan masyarakat, penduduk di desa dipastikan meningkat. Itu teori ekonomi. Enggak bisa dibantah. Oleh sebab itu saya titip. Yang pertama, dana desa itu digunakan untuk hal-hal yang fokus diperlukan di desa itu.